Intro Shalom Bapak Ibu Surni Kasih Tuhan Hari ini kita bisa berjumpa lagi itu karena kebaikan Tuhan buat kita Mari kita nikmati hari yang Tuhan jadikan buat kita Karena saya percaya ini hari yang luar biasa Mari kita akan kembali renungkan firman Tuhan Yang saya ambil dari Masmur Pasal yang ke-41 Kita akan membaca mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga Demikian firman Tuhan saya bacakan Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya Sehingga ia disebut berbahagia di bumi Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya Bapak Ibu Surni Kasih Tuhan Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya dengan kemurahan dan kebaikan Makanya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya Memiliki hati, memiliki kebaikan, kemurahan seperti kebaikan dan kemurahan yang dia miliki Supaya yang terjadi adalah begini Kalau kita menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan lewat kehidupan kita Orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan setiap kita Jadi Tuhan mau di mana orang percaya ada, di mana murid-murid Tuhan ada Di sana orang-orang bisa melihat ada Tuhan Lewat apa? Lewat kebaikan, lewat kemurahan hati kita Nah pembacaan kita hari ini mengatakan begini Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah Bapak Ibu Surni Kasih Tuhan Ingat bahwa dia datang ke dalam dunia ini Tuhan datang ke dalam dunia ini Untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak berdaya Orang-orang yang lemah Dulu kita di dalam dosa adalah orang-orang yang lemah Kita tidak berdaya, kita tidak punya kekuatan untuk melawan kekuatan dosa Tetapi syukur dia datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita Dan sekarang setelah kita diselamatkan Dia mau, Tuhan mau kita mulai memperhatikan orang-orang lemah di sekitar kita Supaya apa? Supaya orang-orang lemah itu bisa melihat kekuatan Tuhan buat hidup mereka Supaya orang-orang lemah itu bisa melihat pertolongan Tuhan lewat kehidupan setiap kita Supaya orang-orang lemah di sekitar kita bisa melihat kemurahan hati Tuhan Kebaikan hati Tuhan lewat kehidupan kita Saya jadi teringat dengan perumpamaan kambing dan domba Soalnya ingat itu ketika Yesus bicara tentang perumpamaan kambing dan domba Murid-murid ini bertanya begini Ketika Yesus menjelaskan tentang orang miskin Tentang orang lapar, tentang orang telanjang, tentang orang di penjara, tentang orang yang sakit Murid-murid tanya, kapan kami lihat engkau telanjang? Kapan kami lihat engkau kelaparan? Kapan kami lihat engkau dalam penjara? Dan lain sebagainya? Yesus menjawab pertanyaan murid-murid dan berkata begini Kalau kamu melakukannya buat orang yang paling hina diantara mereka Kamu melakukannya buat aku Dari sini saya menemukan kebenaran begini Apapun kebaikan, apapun kemurahan hati yang kita lakukan buat orang-orang lemah di sekitar kita Kita sedang melakukannya kepada Tuhan Akhirnya ini yang saya mau ingatkan buat setiap kita Bisakah kita melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan orang-orang lemah di sekitar kita? Sebab ketika kita melihat, ketika kita menolong, memperhatikan orang-orang lemah Kita sedang melakukannya seperti untuk Tuhan Bapak Ibu selain dikasih Tuhan Ada berkat buat orang-orang yang memperhatikan orang lemah dalam pembacaan kita hari ini Pertama, kita katakan Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka Yang kedua, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya Sehingga ia disebut berbahagia di bumi Saudara, kalau sudah mau meluput dari semua marah bahaya, dari semua kecelakaan, dari semua keadaan-keadaan sulit Kalau sudah mau disebut orang-orang berbahagia Mulai perhatikan orang-orang lemah di sekitar kita Orang-orang yang tidak berdaya Kenapa Tuhan izinkan mereka ada di sekitar kita? Itu artinya begini Tuhan mau lewat kehidupan kita Lewat perhatian kita kepada mereka Mereka boleh melihat pertolongan Tuhan Mereka boleh melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan Tuhan memberkati kita Teruslah berbuat baik Terus nyatakan kemurahan hati Buat orang-orang lemah Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya dengan kemurahan Tuhan memberkati, mari kita satu dalam doa Bapak dalam surga, kami bersyukur buat firmanmu hari ini Yang kembali ingatkan setiap kami Tuhan Bahwa kami tidak boleh hidup cuma untuk diri kami sendiri Ada orang-orang lemah di sekitar kami yang harus kami perhatikan Dan kami percaya itu yang Tuhan mau kami lakukan Biarlah kami melakukannya seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Karena kami percaya ketika kami memperhatikan orang-orang lemah Ada berkat, ada pemeliharaan, ada penjagaan Ada kebahagiaan yang Tuhan berikan buat setiap kami Terima kasih Bapak buat firmanmu Kami percaya bahwa firman ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Firman yang keluar dari mulut Allah akan mengerjakan semua kehendak Tuhan buat setiap kami Terpuji langkau Tuhan Kami bersyukur buat firmanmu Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa Amin Terus nyatakan kemuran Tuhan dalam hidup setiap kita Buat orang-orang di sekitar kita Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!